nah ini menu nya, pokoknya dia pake nasi H6 gitu halo semua, jumpa lagi di It's Up It's Up BangPi so today, ini hari apa sih bak? hari Selasa pagi ini lagi mau coba ini, karena ada yang request nih ada yang request, gua buat ngobain sebuah nombor Texas wih Texas nih, itu aneh ini sih bak, fast food yang old school tapi kalo gua bilang namanya agak kalah sama, kayak make di KFC gitu iya, kalah sama Rival jadi kita mau coba kesana, cuma dipastikan sebelum gua mulai berangkat sama bapak yah jangan lupa yang lagi nonton, yang lagi datang ke channel ini di klik tombol subscribe, maksudnya begini nah, kayak gini ya, itu wajib tuh gratis dengan tim ngut biaya, jadi kalo kalian datang kesini nonton video ini, jangan lupa di subscribe jadi daripada banyak jadi kak kita langsung on the way aja ke Texas, oke selamat menikmati selamat menikmati oke, kita udah sampai di Texas ya nah, kita sepedalam aja dan nyobain menu barang Texas let's go ini ya mau di upgrade atau mau yang sesuai? kalo upgrade belinya apa? di upgrade, kalau kalian lihat di kota agada, atas di Indonesia oh gitu, kalau yang biasanya mau? biasa 33, 32 mak oh, belinya sama di ayamnya doang? nah, kota agi kecil, kota agi kecil, kota agi kecil jadi boleh di upgrade aja nih nah, ini menu nya ini harganya nih ini belum sama pajak ya, bay? belum oh iya tuh, harga belum termasuk dengan persen kan tadi 32 ribu katanya iya, jadi bisa di upgrade, lu bisa upgrade potongan ayamnya bisa lebih gede, cuma nambah 1 ribu katanya hmm meanwhile oke, udah nyampe nih nah, ini adalah si pesanan gua tadi ini namanya tadi apa sih? nasi ayam Hainam gitu ya Hainam nah, betulnya kalo gua lihat sambelnya dia sama kayak ini bahwa itu gua pernah beli yang Texas Ayam Merca-Rica nah, itu dia punya sambelnya kayak begini nih cuma gua gak tau nih apakah rasanya berkala sama atau enggak tapi secara wangi sih beda ini betul-betul kayak sambel buat nasi Hainam tapi gua gak tau nih sama atau enggak bawang putihnya berasa banget cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu nih gua udah cek tangan jadi kita yang pertama tuh nyobain sini gua mau coba nasinya dulu karena dia pake nasi Hainam gitu biasanya kalo nasi Hainam itu nasinya dari bumbu, pak nah, jadi dimasakin tuh entah pake kaldu ayah dia tuh sama kayak ini kalo tau nasi tim oh iya nah, kayak nasi tim dia wow so good nasinya wangi banget ya gurih banget cuy kayak betul-betul nasi Hainam kalo lu pernah beli makanan di restaurant Chinese food ini sama banget cuy kayak gua mau coba nah ini ayamnya ada dua, pak dia tuh ada model potongan begini sama yang potongan yang kecil-kecil nah kalo yang potongan kecil-kecil ini harganya sekitar 30 ribu eh, 32 ribu cuman kalo kalian upgrade ke ayam yang begini gini cuma nambah seribu tuh sama aja sih itu sama kalo bedanya ini masih dalam bentuk potongan cuman kalo yang tadi tuh yang 32 ribu dia bentuknya udah ikan silei cuma laging doang gua demen banget nih sama dia punya paha atas wah masih panas cuy wah wih panas kita coba sambalnya hmm sambalnya beda gak kaya sambalnya itu gua beli ternyata dia lebih berasa bawang putih jahenya berasa banget pertama kali pas gua coba sambal sama ayam itu pertama kali gua rasa di mulut gua tuh rasa jahe jahe bawang putih ada potongan cabainya jadi kalo misalkan kalian suka makan nasi tim atau nasi Hainam nih bakal sama sambalnya kita ambil sambalnya kita kasih ke nasi kita kasih ke nasi hmm nasinya tuh lembut banget ya jadi tuh udah wangi udah ada rasanya terus lembut lagi maksudnya pulen nih nasinya ya terus kena sambalnya yang wangi-wangi jahe seperti bawang putih gitu bak gila sih untuk inovasi makanan teksas dengan harga 33 ribu oke lah ini nasinya warnanya agak butok ya agak apaya kaldu apaya kaldu mungkin udah dibumbuin kali ya paha atas coy masih panas gila kasih ke sambalnya udah kan pahaya jahe ini enak banget menurut gue wangi banget jahe nya terus juga bawang putihnya berasa betul betul cocok banget sama si nasi Hainam nya betulnya ayamnya ayam goreng biasa sih ayam apa ya ayam fast food pada umumnya cuman yang menurut gua spesial adalah nasi sama sambal, si nasi hanamnya tuh enak banget sih gua pikirnya kadang-kadang kan kayak, oh ya tau udah make di sambal hijau gitu ya itu kan kadang-kadang kan jauh banget deh, yang sambal hijau pada umumnya kayak gimana yang di make ini kayak gimana tapi ini bener-bener kayak lu makan nasi hanam yang kayak di patah soang Chinese gitu tapi tapi kalo makan si sama rasanya bro masih garing banget ya benih ini ya kita ambil lagi ini suapan tahir nih kita kasih sambalnya, karena sambalnya enak banget, nggak bong? 33.000 dapat sambal, nasi, ayam, sama minun sekarang gua mau makan bagian paling penting yaitu si kuli choy kita kasih sedikit aja ya sambalnya bagus oke ini udah abis, liat nih ya cuman gua belum kasih nilai ternyata buat gua, si nasi ayam H6 Texas ini gua kasih nilai 9,5 dari segi nasinya enak gua suka, nasinya pulen, wangi dan berbubu banget sambalnya gua kasih nilai berapa ya sambalnya untuk sambal gua kasih nilai 8,5 sambalnya enak, wangi jahenya berasa wangi bawang putihnya berasa dan nggak begitu pedas jadi yang nggak suka makanan plus ini bakal cutok sih jadi yang mau kasih ini silahkan cuman gua nggak tau ya, Texas tuh cabangnya nggak begitu banyak soalnya jadi kalian google aja atau gojekin aja menu ini semoga udah digojek dan kalian bisa cobain so terima kasih ya teman-teman yang datang sampai selesai ini video gua abis mencoba menu Texas, silahkan yang mau datang disini dan nyobain boleh kalian kalau misalnya jauh pakai gojek aja jangan lupa buat jari tombol langsung ke video ini undangkan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hitter teman-teman doang dan jangan lupa buat nge-hitter teman-teman doang dan jangan lupa buat nge-hitter teman-teman subscribe channel Bang Fin itu gratis nggak dipukat banyak sedikit pun dan itu wajib karena itu satu bukti itu jatuh teman-teman semua dengan dukung Bang Fin sebagai Youtuber Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positif, stay awesome, bye bye sub indo by broth3rmax